Untuk mengasah bakat talenta muda dalam dunia sepak bola, sekaligus dapat memproteksi generasi muda dari hal-hal negatif, caleg DPR RI DAPEL 7 Jawa Timur dari Partai Gerindra Andri Agus Setiawan mengadakan turnamen sepak bola Trofeo Maskufan Football bertempat di lapangan Desa Gulon, Kecamatan Maspati, Kabupaten Magetan pada serasa sore 16 Januari 2024. Turnamen tersebut diikuti oleh 3 kesebelasan, yakni dari Kanepsa FC dari Kecamatan Bendo, Semaga FC dari Kecamatan Magetan, dan Smart FC dari Kecamatan Barat. Pertandingan sepak bola dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat dan berakhir sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dengan Smart FC dari Kecamatan Barat keluar sebagai pemenang menempati juara pertama, Semaga FC Kecamatan Magetan menempati juara kedua, dan Kanepsa FC Kecamatan Bendo menempati juara ketiga. Saat ditemui usai acara, Andri Agus Setiawan menyampaikan Trofeo Maskufan Football ini diadakan dengan latar belakang kecintaannya pada dunia olahraga, khususnya sepak bola. Jadi karena saya juga hobi sepak bola, karena saya kecil dulu juga pemain bola, ya inilah semoga ini menjadi wadah anak-anak muda yang saat ini bermain juga bermain sepak bola, ini menjadi wadah mereka untuk mengapresiasikan hobi mereka dan bisa mengapresiasikan mungkin bisa menjadi prestasi untuk kedepannya. Jelas karena saya juga termasuk mewakili teman-teman Gen Z, ya beginilah cara saya mengapanyakan saya sebagai anak muda. Melibatkan berapa klub? Ini temanya tiga klub, berjudul Trofeo Maskufan Football. Dari kemana saja? Dari perwakilan tadi dari Kecamatan Magetan, ada satu klub dari Kecamatan Barat dan Kecamatan Bendoh. Harapan saya di Magetan, karena saat ini di Magetan klub sepak bolanya belum bisa bermain di kancah nasional, harapan saya dengan anak-anak muda yang saat ini bisa berkreasi, kedepannya bisa tampil di ajang Liga 1 Indonesia di kancah nasional. Kedepannya kegiatan seperti ini akan digelar dan semoga saja bisa lebih besar dari saat ini. Kenapa memilih sepak bola, Mas? Ya karena sepak bola itu hobi saya dari kecil. Selain itu? Selain itu mungkin dan hobi-hobi anak muda saat ini juga bermain sepak bola. Jadi makanya saya mengadakan event sepak bola. Selain itu juga, dalam rangka mencari bibit dan membina bakat baru, serta meningkatkan kesatuan dan persatuan antar sesama pemain. Dikatakan Andri, mayoritas generasi muda di Magetan saat ini memiliki segudang potensi atlet yang berbakat di semua cabang olahraga, terlebih lagi olahraga sepak bola yang harus mendapatkan kesempatan lewat pembinaan maupun kompetisi. Dalam kesempatan itu, Andri juga secara langsung menyerahkan penghargaan berupa piala pada klub sepak bola yang mendapatkan juara. Kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan membangun komunikasi yang erat dengan para pemain, yang mayoritas merupakan para generasi Z atau generasi milenial. Ketika disinggung terkait dirinya yang menjadi calang DPR RI Dapil 7 Catin, dirinya mengakui bahwa turnamen ini merupakan salah satu strategi dan programnya untuk bisa membangun kedekatan emosional dengan masyarakat dan juga sebagai ajang silaturahmi dengan generasi muda khususnya di wilayah Kabupaten Magetan. Di akhir wawancara, Andri mengharapkan turnamen ini dapat menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar warga yang hadir, khususnya para pecinta sepak bola. Selain itu juga, turnamen ini dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga sepak bola yang saat ini tengah menjadi favorit pada setiap kalangan. Dari Magetan, Atangandika melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!